Bismillahirrahmanirrahim Kau muslimin, mari kita lanjutkan Tadi kita baru sampai kepada Amanah, masih amanah pada diri Amanah pada diri Yang ketiga yaitu amanah ilmu Ketika Allah mempercayakan kita berilmu Sementara orang awam, orang umum di luar sana Banyak gak ada ilmu Tentang agama Maka semua ilmu yang sudah ada pada kita menjadi amanah Ilmu ini wajib disampaikan, wajib diamalkan Amanah Kau muslimin Seperti kita katakan tadi Batok kepala umat nabi dipukulin sampai hari kiamat Di alam barzah Ketika dia punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya Kau muslimin Mulai dari hal yang kecil Sampai kepada yang terberat Sekalipun Kita wajib mengilmuinya Lalu wajib mengamalkannya Setelah itu Jangan stop ilmu sebatas diri kita Wajib disampaikan kepada yang lain Baik Yang keempat Karena pembahasan kita cukup panjang Sementara waktu kita hanya sampai isya Yang keempat Masih amanah pada diri Yaitu berkaitan dengan amanah harta Semua kita tidak ada yang tidak mencintai harta Bahkan manusia yang hidup di akhir zaman ini Seolah-olah Harta Uang Adalah Tuhan Baginya Sekarang Allah percayakan Kita punya harta Dari dulu tidak punya Sekarang punya Tapi ini ditanya oleh Allah Depan dan belakangnya Dari uang apa kamu beli ini Atau bagaimana cara kamu mendapatkan ini Dan kamu pakai ini untuk apa Itu ditanya oleh Allah Kita sekarang punya motor Punya mobil Allah juga tanya Dengan duit apa Kamu pakai uang apa Duit itu sehingga bisa kamu beli motor Kamu bisa beli mobil Dan kamu gunakan untuk apa itu motor Kamu pakai untuk apa mobil itu Ditanya depan dan belakangnya Kita ditanya atas amanah Yang ada berupa harta pada kita Tentang hartanya Dia dapatkan bagaimana caranya Kemudian dia pakai dan dia gunakan Untuk keperluan apa Ditanya depan dan ditanya belakang Coba bapak yang kan bapak Bapak berdiri nanti di depan Allah Di mahkamah Allah Yang ditanyakan harta kita satu persatu Pak Deno punya mobil Tiga umpamanya Ditanya satu persatu Itu mobil cara mendapatkannya gimana Oh diperiksa satu-satu Oke Cara mendapatkannya bagus Kamu pakai buat apa Ditanya itu Kamu pakai buat apa Selama mobil itu di tangan kamu Kamu pakai buat apa Banyak pergi mobilnya ke Bali Banyak pergi mobilnya ke Ancol Ke TMI Dibandingkan pergi ke pengajian Dibawa untuk berda'wah Dibawa untuk selatu rahim Memperkuatkan ukhwah Dan sebagainya Banyak dipakai untuk kepentingan Bersenang-senang di dunia Bagaimana jawabnya Coba fikirkan itu semua Tentang hartamu Kamu dapatkan dari mana Bagaimana caranya Dan kamu manfaatkan untuk apa Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap kita Maaf jangan ada yang tersinggung Tapi kalau ada yang tersinggung Semoga ini menandakan pengajiannya Atau isi kajiannya Mengenak di sasaran Kita buat rumah Keperluan rumah itu Sebatas untuk melindungi kita Dari hujan Dari panas Dari angin langsung Dan dari penjahat-penjahat Yang akan Mencelakai kita secara langsung Berarti Sederhana saja lah Sekarang kita beli rumah Kayak istana Delapan kamar Tamannya luas Atau kita bangun rumah Dengan harga yang Masya Allah Untuk apa Lalu kita menjawabnya Bagaimana dihadapan Allah Oke lah dengan Harta kita yang halal Lalu kita menjawabnya Bagaimana dihadapan Allah Sementara lihat Di Syria sana Bukan rumah yang bisa mereka Tempat berteduh Makan pun gak ada Sementara kita punya Kelebihan harta Kita bangun rumah yang Mewah-mewah Maaf Bagaimana menjawabnya Di hadapan Allah Ini jadi pertanyaan saya Di dalam hadis Imam Ahmad Dan hadis ini Dinyatakan sahih Menurut syarat Imam Muslim Rasulullah Berkata Allah Berfirman nanti pada Hari kiamat Bertanya kepada Hamba Hai hambaku Aku sakit Kenapa engkau Tidak mengunjungi aku Hai hambaku Aku kelaparan Kenapa engkau Tidak memberi aku Makan Hai hambaku Aku dizalimi Kenapa engkau Tidak bela Dan tidak tolong aku Si hamba menjawab Nanti pada hari kiamat Ya Rabb Engkau Rabbul Alamin Maha perkasa Maha berkuasa Maha kaya Bagaimana mungkin Engkau kelaparan Sehingga engkau perlukan Kami beri makan Gimana caranya Ya Allah Ya Rabb Engkau Rabbul Alamin Maha perkasa Maha berkuasa Maha kaya Bagaimana mungkin Engkau bisa dizalimi Sehingga kami perlu Membelamu Dan bagaimana caranya Ya Allah Ya Rabb Engkau Rabbul Alamin Maha perkasa Maha berkuasa Engkau maha kaya Bagaimana mungkin Engkau bisa dizalimi Sehingga perlu kami bela Kelaparan perlu kami makan Sakit perlu kami kunjungi Bagaimana caranya Ya Allah Menjawab Allah Nanti pada hari kiamat Hai Hambaku Kamu dengar Ada Hambaku Di tempat lain Kelaparan Kamu punya kelebihan Kenapa kamu tidak beri Kepada mereka makan Bapak Jawab apa nanti Hah Jawab apa nanti Engkau dengar Hambaku Di tempat lain Dizalimi Dan engkau bisa menolongnya Engkau bisa membelanya Kenapa engkau tidak menolong Dan tidak membelanya Engkau dengar Hambaku Di tempat lain Sakit Seharusnya engkau yang merawatnya Seharusnya engkau yang mengobatinya Membiayai pengobatannya Dan engkau sanggup Kenapa engkau tidak melakukannya Subhanallah Pagi tadi Subuh tadi Saya duduk di hadapan Sahabat-sahabat saya Saya katakan Ada seorang sahabat kami Yang saya cintai Mungkin orang yang terdekat Saya kenal baik ini Zulkifli Tiga minggu Menjelang Hajian kemarin Istrinya kecelakaan Istrinya kecelakaan Dari motor Patah tangannya Berpisah Tulang satu Dengan tulang lainnya Karena Tidak ada duit Jangankan untuk Ke rumah sakit Untuk berurut pun Tidak ada Akhirnya istri disimpan di rumah Dalam kondisi patah Pak Bengkak Tidak bisa tidur Tidak bisa makan Tidak bisa minum Dan dia termasuk Manusia beriman Yang pantang Menceritakan kesusahan Pada orang lain 25 tahun Saya kenal dengannya Saya katakan Kenapa tidak dibawa berurut Bila mengatakan Biayanya mahal Eh Ya Allah Hanya ke saya Dia berani bicara Itu pun karena Saya desak Kau muslimin Saya berangkat haji Saya pergi berangkat haji Di waktu haji Saya lupa Kemudian pas pulang Saya telpon beliau Karena ada perlu Dan beliau mengatakan Keadaan istrinya Sudah semakin parah Tangannya sudah membengkak Dan tangannya yang bagian ujung Sudah tidak bisa lagi digerakkan Tidak jadi Kamu bawa berurut Tidak Saya katakan Berapapun biayanya Bawa berurut Dengan ala kadar Yang ada di rekening Saya sekirim sama beliau Bawa berurut Dia bawa berurut Kata Tukang urutnya Ini Paling cepat Satu minggu Harus di inapkan disini Biaya 3 juta Saya katakan Zul jangan pikir biaya Urut Inapkan disana Tunggu anak disana Dah gimana cara nunggu anak Anak-anak kan sekolah Makan minumnya Sekala macamnya Pandinya Sekala macamnya Zul yang uruskan Jadi gak ada yang dampingi Si pitri Katanya istrinya Maaf ya Ini kalau bisa Ada yang rekaman Dikat aja dah Supaya beliau gak malu Tapi ini kan cerita kita Di belakang beliau kan Baik kau muslimin Terakhir Saya suruh ronsen Kurma sakit Di ronsen pak Ternyata memang terpisah pak Kayak bambu begini Bukan patah begitu Tapi udah berpisah begitu Dan itu udah lewat Satu bulan Setelah pulang haji loh Udah satu bulan Satu minggu Sekarang satu bulan Dua minggu Satu bulan Dua minggu Keadaan istrinya begitu Gak bisa tidur Gak bisa makan Gak bisa Bayangkan Sebulan setengah Menderita sakit Hanya gara-gara Gak ada pulus Dan dia tidak bercerita Orang-orang yang Terdekat dengannya Datang dekat dengannya Dia sangat akrab Tapi dia pantang Menceritakan kesusahannya Pada orang lain Ini pak deno Dekat dengannya Itu pak Supriyadi Dekat dengannya Tapi dia gak mau cerita Saya tahu Haram bagi saya Kalau saya diam Haram bagi saya Kalau saya tidak mau Pedulikan Saya katakan Zul bawa kurma sakit Operasi dah biar Saya bilang Dah satu pin saja Dua puluh juta Untuk mempertemukan tulangnya Daripada tangannya Dipotong Saya bilang kan Bawa Urusan biaya Kami yang urus Pak Bagi tadi saya ceritakan Salah seorang Diantara sahabat kami Berkata Ambu dari Ambu 20 juta Subhanallah Ini iman pak Ini iman Hartanya nanti Yang seperti ini Yang akan Menyelamatkannya Satu sahabat kami Berkata Saya 5 juta Ya Dan Dari hamba Allah Pribadi Saya usahakan 10 juta Agar ada perlombaan Diperkirakan 5 jutaan biayanya Kau muslimin Agar ada perlombaan Dan itu nampak Nah orang-orang Macam ginilah Yang nanti Di akhirat akan Bebas dari pertanyaan Karena hartanya Dipakai untuk Untuk yang Allah Perintahkan Untuk yang Allah Perintahkan Taib kau muslimin Yang lain bagaimana Yang lain bagaimana Untuk beli Mobil Dia sanggup dengan harga 200 juta 300 juta Padahal mobil itu Kau muslimin Yang kami muliakan Tidak mampu Mendoakannya Tapi orang macam ini Tadi waktu saya Telepon beliau Zul Alhamdulillah Sudah ada yang Yang mengeluarkan Zakatnya 20 juta Untuk Zul Ya Allah Besarkan lidah Katanya Masya Allah Orang macam itu Tidak pernah dengar Nerima uang 20 juta Si Fulan juga Insya Allah Mengeluarkan 5 juta Kemarin kita sudah Keluarkan 6 juta Insya Allah Lanjutkan Saya bilang Begitu Pak Baik kau muslimin Yang macam-macam gini Tentu ada Lah disedia itu Tiap hari Memerlukan yang Kayak-kayak gini Kita bisa kirimkan Saudara-saudara kita Yang berangkat Kesana selalu ada Duit kita Yang dikirimkan Itulah yang jadi milik kita Dan pembela kita Nanti pada hari kiamat Tidak yang ditinggalkan Di dunia Apalagi di akhir zaman Mungkin hanya Satu dua tahun ke depan Bapak sudah tidak bisa Menikmati harta Yang Bapak punya Yang kebawa ke akhirat Itulah yang akan jadi milik Bapak Hartanya Dia ambil dari mana Dia kumpulkan bagaimana Lalu dia pakai Untuk apa Ditanya Dan gak boleh beranjak loh ya Kedua telapak kakinya Dari tempat dia berdiri Sampai dia menjawab Sampai dia menjawab Subhanallah Kau muslimin Ini baru amanah pribadi Sekarang masuk kita Kepada amanah kedua Yaitu amanah pada keluarga Ada tiga yang dititipkan Allah pada keluarga Istri Anak Dan orang tua Ini amanah Ini amanah loh Pak Kullukum ra'in Wa kullu ra'in Mas'ulun an ra'iyatih Setiap kamu adalah Pemimpin Dan seluruh pemimpin Akan mempertanggungjawabkan Apa yang dipimpinnya Suami Pemimpin bagi istri Dan anak-anaknya Di sisi yang lain Suami Juga mempunyai Amanah Berupa orang tuanya Yang sudah lanjut usia Ditanya oleh Allah Ketika Allah berfirman Ya'ayyuhalladzina amanuku Anfusakum Wa'ahlikum Nara Maaf Kau muslimin Tiga Bapak Tiga Ibu Membiarkan ada TV Masuk rumah Membiarkan anak punya Jat-jat Seperti ini Sementara imannya belum kuat Filternya belum tebal Sementara kita sudah Tiga berikan Belanja sampai 50 ribu sehari 100 ribu sehari Ya Allah Ya Rab Tiga aman Ku'anfusakum Ahlikum Nara Kita sekolahkan anak kita Di sekolah umum SD Lanjut SMP Dimana SMP yang favorit Harganya walaupun 5 juta Satu bulan Gak ada masalah Tapi kepesantren kita Mikir mau jadi apa Anak saya Ya Allah Ini akhir zaman pak Anak-anak yang ada sekarang Cuma lihat tingkat SD Sudah pandai pacaran Dan berhubungan intim SD SMP sudah bisa jadi Wanita panggilan Itu kehasil pendidikan Yang ada sekarang Dan kita sekolahkan Anak kita seperti ini Maaf Bapak ya Kalau bahasanya agak kasar Kita sekolahkan Anak kita agar menjadi Hewan lebih dini Sekolahkan anaknya Kepesantren Ketafis Quran Ketempat-tempat yang bisa Mencetak anak menjadi Ulama Ini baru Namanya amanah pak Pandai menjaga amanah Kita tak punya ilmu Banyak untuk mendidih anak Dan tak punya waktu Banyak bersama anak Kalau memang begitu Keadanya Kepesantren Pergikan Menjerit anak setahun Dua tahun Gak apa-apa Nanti tahun ketiga Ketiga keempat Dia sudah beradaptasi Dia sudah terbiasa Gak apa-apa Ibu-ibu yang paling takut Ngelepaskan anaknya Lah daripada anaknya Lima tahun yang akan datang Jadi binatang Bagus jadi manusia Biar berpisah sebentar Toh dia akan menjadi Pelindung kita nanti Anak yang beradaptasi Anak yang berakhlak Langkah ditemukan sekarang Dan itu hanya akan Didapatkan dari orang tua Yang ngerti dari dini Anaknya jangan sampai Di sekolah-sekolah umum Sekarang ini Tegas saya mengatakan Jangan di sekolah-sekolah umum Nyesel pak Anak-anak tidak berakhlak Inilah yang munculan Anak-anak yang pandainya Cuma tawuran Melakukan tindakan anarkis Menghisap ganja Morfin Menghabisin orang tua Nipu orang tua Dan meninggalkan solat Mencemehkan agama Bahkan berani Mukulin orang tua Meracun orang tua Ya Allah Ya Allah Seperti inikah Kita punya generasi Bagaimana kita nanti Bertanggung jaga generasi Seperti ini Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga istri Istri kalau gak pakai jilbak Bapak yang ditanya apa Istri kalau gak ngerti Alal haram Bagaimana dia di rumah tangga Menurut agama Bapak yang ditanya oleh Allah Sempat istri Masih makan riba Bapak dituntut oleh Allah Engkau adalah madrasah istrimu Engkau adalah guru Bagi istrimu Kalau merasa diri Belum punya ilmu Ya tuntut ilmu Tambah ilmunya Jangan biarkan kita ala kadarnya Ini malah dimana-mana Dimana-mana pengajian Yang paling banyak itu Sekarang adalah kaum wanita Bapaknya pada supi Dimana-mana pengajian Alhamdulillah Ini alfalah Termasuk yang Jarang ketemu Yang kaya-kaya gini pak Biasanya kebalikan Ibu-ibu yang banyak Bapak-bapak paling Tak cuil Tak cuil Tapi okelah Bapak Ibu yang kamu muliakan Ini live Streaming Dimana-mana orang bisa mendengar Maka simaklah bersama-sama Bapak mempunyai tanggung jawab Tentang istri Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang anak Begitu juga amanah orang tua Kalau orang tua masih hidup Beruntunglah Beruntung Jangan taruh di panti jompo Anak duraka Anak cilaka Anak kualat nih Naruhkan orang tuanya di panti jompo Panggil orang tuanya Bawa tinggal dekat kita Gak bisa satu rumah Buatkan papilion satu khusus Untuk orang tua Makan minumnya Kalau dia mau masak sendiri Biarkan Kalau dia tidak mampu masak Dimasakkan Sebelum datang Baru-baru pulang dari jauh Adap-adapnya kan begitu Baru pulang dari jauh Jangan temui anak istri dulu Temui orang tua dulu pak Tanyakan ayah Bunda apa kabar Sehat kah Selama ditinggal bagaimana keadaan Ketika jauh Ditanyakan Walaupun pada istri Gimana keadaan ayah Oh ayah sakit Sini berikan telepon pada ayah Saya mau bicara Begitu pak adapnya Jangan biarkan di panti jompo Dari nafkah kita loh pak Dari nafkah kita Biayai orang tua kita Dekat dengan kita Sekali lagi Jangan titipkan pada pembantu orang tua Jangan titipkan dia pada panti asuhan Sekali lagi saya katakan Itu anak celaka Anak terkutuk Anak durhaka Membiarkan orang tuanya Di tempat Panti-panti jompo Apalagi terlantar Amanah tuh Bahkan kata Nabi Beruntunglah orang Yang orang tuanya masih hidup Dan dia manfaatkan Umur orang tuanya Untuk laju tol ke dalam surga Selagi orang tua masih hidup Jalur tol ke surga Seorang ini Seseorang ini adalah Dengan cara menyenangkan hati orang tuanya Berbakti untuk orang tuanya Tiga amanah Istri Anak Orang tua Jangan ditelantarkan Dan ketiga-tiganya ini Mesti dalam bingkai agama Titip Mesti dalam bingkai agama Kalau istri ngajak ke biaskop Yuk mas ke biaskop Sekarang masih zaman biaskop enggak? Hah? Masih sebagian Hah? Katakan Dek Kalau gempa bumi besar terjadi Bioskopnya jatuh Mampus kita dalam bioskop Gimana Dek? Tapi yuk ke pengajian Gitu Pak Arahkan sebagai imam Arahkan Allah si masni selalu pengajian 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 Katakan Dek Hatiku Ada di Kaabah Walaupun tubuhku Ada di Jakarta Dimanapun berada Majlis ilmu Adalah majlis orang-orang beriman Aku tidak mau istriku Selama engkau masih jadi istriku Ada di tempat-tempat yang Allah dan Rasulnya Malaikat-malaikat tidak rida Maka jangan pernah pergi ke tempat-tempat seperti itu Imamnya kita Imamnya kita Yang mutuskan kita Selama itu masih Darah meruang ikut agama Mas Sesekali pindah pengajian dong Ini melulu aja di istiqlal Sesekali kita ke alfa lah Ampamanya permintaan istri Selagi masih pengajian Pengajiannya pengajian Ahlu sunnah wal jemaah Yang menyampaikan juga Ulama dan da'i yang lurus Bawa Refreshing sesekali Gak apa-apa Mas kita jalan-jalan yuk kemana Ke Mekah Katanya Wah itu keren tuh Tapi mas jalan-jalan yuk kemana Ke Bali Wah dek Jangan dek Gimana yang pertanggung Jangan harta kita di hadapan Allah Sekali pergi ke Bali Duitnya berapa Tiketnya Nanti umuran mandir Sana sininya Sekali nongkrong Di lapau nasi Di sana entah berapa pula bayar Iya kan Bagaimana jawabnya di hadapan Allah Nanti Bapak Hamba-hamba Allah Kami muliakan Taib Ini amanah terhadap keluarga Selesai Sekarang Amanah terhadap diri Amanah terhadap keluarga Mana yang paling diperebutkan orang Amanah terhadap diri Tentang harta Ini yang paling diperebutkan orang Betul tidak Padahal harta ini Dua tadi pertanyaannya Dari mana yang dapatkannya Bagaimana caranya Dan kemana dipergikan Iya kan Berat Amanah tentang keluarga Mana yang paling diburu-buru oleh manusia Diperebutkan manusia Bini Isteri yang paling diperebutkan orang Kalau melihat wanita Mangkilik Kan yang sekitik Nak dua lah kaleng Sudah mabuk dah Pokoknya Hidup matiku Kupersembahkan untukmu Seperti lagu rumah irama Memang engkau yang paling manis Di antara gadis yang manis Aku pun tak merasa heran Kalau engkau menjadi rebutan Kan begitu kan Waktu SD pak Ini telinga dengar masalahnya Dan rekamannya masih cespeleng ketika itu Terus apa katanya lagi Sampai mati Sampai mati Akanku perjuangkan Sampai mati Diperjuangkan perempuan Itu namanya amanah Diperebutkan Perempuan Padahal ketika dia sudah sampai Dipunda kita Dan dia tidak solehah Celakan ya suami Nyari perempuan itu Jangan karena julesnya Jangan karena cantiknya Cantik itu perlu Wajib Daripada punya bini Tapi mata ke orang lain Bagus kan Punya bini Mata ke bini Baik Cantik itu perlu Tapi itu bukan nomor satu Nomor satunya Agamanya dulu Udah Agamanya kalau sudah selesai Cantik Baru nomor dua Baik kalau muslimin Pilih lah jadi istri Jadi amanah Nanti dia akan jadi ibu Anak-anak kita Saat kita tidak begitu Banyak pandai Dan tidak mempunyai Waktu yang cukup Untuk mendampingkan anak kita Dia menjadi Madrasah untuk anak kita Dan seterusnya Kita pun aman Linggalkannya Agak lama-lama Sehari dua hari aman Sebab dia pandai Menjaga dirinya Ngingatkannya sebentar Dek Auratmu terbuka Dia cepat tutupi Makasih ya mas Enak banget tuh pak Punya istri yang kayak gini-gini Tapi dia itu aurat Mas ini kelak Terlaluan banget sih Diingatkan kayak gitu Ngomongnya Apa enaknya jadi bini Kayak gitu pak Dek sholat dek Udah ntar-ntar di sholatnya Tuan aja sholatnya Gimana enaknya jadi bini Kayak gitu Dek kita masuk anak pesantren Tak jadi apa anak kita mas Menjadi masuk pesantren Selaka punya suami Punya istri yang kayak kayak gini Ini amanah pak Ini amanah pak sulit jadi beban hidup kita Yang udah terlanjur Mau dicerai gitu Tanggung jawab pak Luruskan tuh bini Ini amanah Dulu kan mintanya semangat Maka harus bertanggung jawab Dan ingat amanah ini sampai ke akhirat Ustaz saya tobat sekarang Terus gimana Saya alhamdulillah udah ngerti Dan saya akan Saya buat istri saya Jalan agama Kalau dia gak mau saya tinggalkan Oh kayak gitu ya Bapak ngambilnya dulu Dalam keadaan rusak Setelah bapak Diberi hidayah oleh Allah Perbaik itu istri yang rusak Tanpa apa yang semangat dulu Kecuali kalau dia memilih Jalan kekafiran Kecuali kalau dia memilih Jalan kesyirikan Baru ketika itu Lakum dinukum meliadin Tapi selagi dia masih Istri kita muslimah Tidak melakukan perbuatan syirik Tidak dihukumi kufur Karena salah satu diantara Sepuluh pembatal cahadat Tidak dilakukannya Masih kewajiban bapak Memperbaikinya Semampunya Sebisanya Seumur hidupnya Alah dan kanan Sekali dua kali Itu lah cukup Tidak bisa Saya sudah ingatkan Dia sekali dua kali Itu sudah cukup Tidak cukup Mengingatkan itu Seumur hidup Istausu bin nisa Ini amanah pak Yang kita perebutkan Adalah wanita Kalau bapak mau Punya istri macam ini Sampai ke surga Dipermak dia ketika di dunia Sama-sama dipermak Dengan agama Dengan sunnah Ini amanah Baik Ini amanah keluarga selesai Sekarang amanah Yang ketiga Ini amanah yang paling besar Paling berat Dan paling diratapi pada hari kiamat Amanah apa? Amanah Memimpin Amanah Jabatan Amanah Wilayatu umuril muslimin Menjadi penguasa Menjadi pemimpin Ini amanah terbesar Ya Allah Akhir zaman Apa kata Rasulullah S.A.W Jadi urut-urutannya Coba perhatikan Sabda Nabi S.A.W Berikut ini Bisa angkat sedikit kemari Bantu-bantu Ini beratnya Masya Allah Belakang Di belakang Ya ke belakang Belakang lagi Hampir sama dengan Lima pasir sejarah Kata Nabi ya Umat Islam menjalani Lima pasir sejarah Nah Pasir sejarah ini Nabi mengatakan Jadi urutannya adalah Nabi dulu yang memimpin umat Selepas Nabi Masuk pada Khilafah Ya Nah Selepas masa Khilafah Adalah Daulah Atau Imulkan Warahmah Kerajaan-kerajaan Dan ini paling lama 1227 tahun Diisi oleh Tiga dinasti Ya Ini yang pertama Ini yang kedua Ini yang ketiga Yang keempat Summa Takunu Imarah Pada masa ini Tidak ada Islam tidak dipimpin oleh Nabi Tidak oleh Khalifah Tidak pula oleh Raja-Raja Islam Tidak ada Ini yang ada Adalah masa Kekosongan Kekhilafahan Tapi pada masa ini Akan bermunculan Imarah Imarah Kemudian Kemudian di Mali Juga muncul Imarah Islam Di Yaman Juga muncul Imarah Islam Tapi dimusuhi Bersama-sama Oleh PBB Oleh Amerika Oleh Yahudi Oleh Rusia Oleh China Segala macamnya Dikroyok Rame-rame Sebagian Imarah Ada yang bertumbangan Tapi sebagian lagi Ada yang bertahan Salah satu yang paling lama Bertahan Dan sampai sekarang Makin kuat adalah Imarah yang ada di Afgan Afganistan Baik Imarah Oh Rahmah Tapi ketika ini Kata Nabi Yang kalian lihat Muncul ketika itu Yang kalian lihat Muncul ketika itu Adalah Pada masa ini Kemudian Kalian akan saksikan Pada saat itu Akan bermunculan Zaman Dimana manusia Berlomba-lomba Memperebutkan Kekuasaan Dan jabatan Ini masa demokrasi Betul tidak Masa demokrasi Mereka akan Memperebutkan Jabatan kekuasaan Untuk menjadi Pemimpin disana Pemimpin disini Seperti Berebutnya Kuda-kuda jantan Yang kelaparan Memperebutkan makanan Pada saat ini Kamu jangan Coba-coba Termasuk diantara Yang ada dalam Komunitas ini Berarti Kita disuruh oleh Nabi Jangan termasuk Yang gila Memperebutkan Jabatan Kekuasaan Perintah Nabi Justru ketika itu Kamu hidup Waalaikum Biljihad Itu zaman Adalah zaman Jihad Alhamdulillah Indonesia Sekarang Kaum musliminnya Sudah mulai Allah bukakan Pintu jihad Jihadnya Masih berbentuk Jihad Walak Walbarok Di segi Pendidikan Walak Walbarok Di segi Kekuasaan Kepemimpinan Walak Dan barok Di segi Ekonomi Dimana kita diharamkan Untuk bergabung Dengan riba Di pendidikan Kita diperintahkan Untuk betul-betul Memendidik anak kita Di sekolah Yang bernuansakan Agama Kita mulai Diajarkan Untuk betul Walak Dan barak Berpihak Sepenuhnya Kepada konsep Konsep Islam Yang kafah Kita mulai Berjihad Di sini Walaupun belum Jihad Angkat senjata Belum Jangan Dicoba-coba Memancingnya Biar Allah Sendiri Yang bukakan Pintunya Ketika itu Kita tampil Bersama-sama Tapi sekarang Ini Kaum muslim Fa'alaikum Biljihad Dan sebaik-baik Jihad ketika itu Kata Nabi adalah Jihad yang ada ribatnya Dan itulah Jihad angkat senjata Dan sebaik-baik Jihad angkat senjata Pada zaman itu Yang ada di negeri Syam As-Qolan Itu aranya di negeri Syam Baik Syam lah sekarang Pusat jihad Angkat senjata terbaik Kalau kita di Indonesia Masih jihad berbentuk Pendidikan Berbentuk dakwah Berbentuk politik Berbentuk ekonomi Berbentuk apa yang bisa kita lakukan Tapi walak baraknya jelas Begitu Sekarang kita hidup di zaman Dimana para Para manusia Saling berlomba-lomba Memperbentukkan jabatan Lihat Dalam konsep Islam Haram Mengangkat Pemimpin yang mau Pemimpin yang minta Pemimpin yang bilang Pilihlah saya Pertama Saya bacakan hadisnya Abu Zar al-Hifari Datang kepada Nabi S.A.W Ya Rasulullah Wallini Angkatlah saya menjadi Pemimpin di negeri Anu Ya Rasulullah Saya ngerti betul Seluk-buluk negeri Anu Insya Allah Saya yakin Saya bisa Memimpin di sana Apa kata Rasulullah Ya Abadzat Inna ka ba'if Wa inna ha La amanah Hai Abu Zar Engkau ini Hamba Allah Yang sangat lemah Yang engkau minta Barusan ini Adalah amanah Kepemimpinan itu Adalah amanah Engkau ini lemah Kenapa Nabi Mengatakan Abu Zar lemah Coba saya tanya Pada Bapak Ibu Kira-kira Abu Zar dibandingkan kita Imannya kuat Iman yang mana Tapi kenapa Nabi Mengatakan dia lemah Karena kata Rasulullah Orang kalau sudah Menginginkan sebuah jabatan Lalu dia dapatkan jabatan itu Allah tidak akan menolongnya Selama dia memimpin Jadi lemah gak dia Tapi orang yang tidak Menginginkan jabatan Lalu dia diminta Untuk memimpin Dia terima Allah akan tolong Dia dalam memimpin Maka dalam Islam Konsepnya Kalau ada orang yang tak minta Angkatlah saya Pilihlah saya Pilihlah aku coblos Sembar Anu ya itu aku Orang yang macam gini Jangan dipilih Kenapa dia udah lemah Allah akan melepaskan diri Daripadanya Allah tak akan tolong Kepemimpinannya Dan merata manusia sekarang Memang betul dalam hadis itu Betul-betul sekarang ini Pak Orang bahkan mengeluarkan Duit yang tidak begitu Yang tidak sedikit Untuk bisa Memenangkan kepemimpinan Ini masanya Dan ini amanah Yang mereka minta Sesungguhnya engkau ini Sangat lemah Wahai Abu Zar Baik Lanjut Kau muslimin Umar bin Khattab Di masa pemerintahannya Pagi hari Sudah memutuskan Bersama ahlul Halli wal-Akdi Siapakah Yang akan diutus Menjadi gubernur Untuk daerah Anu Tertunjuklah Nama Fulan bin Fulan Pagi ya Petang harinya Fulan yang tertunjuk itu Datang ke Rumah dinas Umar bin Khattab Tempat kerja Umar Ya Amirul Muminin Tugaskanlah saya Menjadi gubernur Di daerah Anu Insyaallah Saya akan memikulnya Dengan sebaik-baiknya Apa kata Umar Aduhai Kiranya engkau tidak datang Karena pagi tadi Kami sudah putuskan Bersama ahlul Halli wal-Akdi Memang yang akan menjadi gubernur Itu adalah engkau Tapi setelah engkau Datang petang ini Maka namamu Kami coret Namamu kami hapus Tidak jadi Kamu yang memimpin Karena setelah orang meminta Maka Allah tidak akan menolongnya Sementara sekarang Terata mencari pemimpin Maksud saya Mencari Agar dirinya menjadi pemimpin Mencari Agar dia Menjabat sebagai pemimpin Menggunakan Kenderaan yang bernama Demokrasi Kalau dia menginginkannya Maka Allah tak akan tolong dia Baik pemusulimin Saya tidak akan masuk ke Area politik praktis ya Pada malam hari ini Walaupun bapak tahu Apa yang seharusnya kita lakukan Di Jakarta ini Pesan saya Sebelum saya menentukan Apa dan siapa Karena itu bukan Memandang saya yang terbaik Adalah Jangan pernah untuk Trip sekarang ini Golput Kalau bapak biarkan Maka bapak membiarkan Negeri ini ada dalam Kancah Kebinasaan Pakai suaranya Manfaatkan Apa yang bapak punya Hak dan menang Ketika Ibu kota Jakarta Peribumi-peribumi kita Diusir dengan cara yang hina Tiap malam selalu ada Pengusuran Sekian yang dibersihkan Kemudian Mereka-mereka masuk Dengan KTP-KTP palsu mereka Untuk bisa memenangkan Lalu kita golput pula Ini yang mereka inginkan Jangan pernah Baik Selanjutnya Kaum muslimin Kita kembali kepada topik kita Kami adalah satu kaum Yang tidak akan memberikan jabatan Kepada orang yang menginginkannya Karena jabatan adalah amanah Lanjut kata Nabi Kepada Abu Dhar Dan orang yang memimpin pada hari kiamat Akan menyesal Menyesal Yang punya pulus Sekarang diantara kita Lalu mendukung Nak Kamu naik nak Kamu maju Ini uang dari abang Abang ikut mendukung kamu Dia akan bertanggung jawab Di hadapan Allah Dia jerumuskan adiknya Pada kancah Yang menghinakan Dia jerumuskan anaknya Pada tempat yang Paling hina Pada hari kiamat Para pemimpin pada Di dunia ini Pada hari kiamat Menyesal Ini pemimpin level Para sahabat loh Nabi masih ngomong gitu Dengan Abu Dhar Apalagi memimpin Di zaman sekarang Yang lingkungannya Bukan sahabat Yang akan dipimpin Betul tidak Lingkungannya orang-orang Juhil Juhil Yang akan dipimpin sekarang Sementara level sahabat Sehingga dipimpin Kata Rasul Jangan Kalau udah minta Kamu akan ditolong oleh Allah Maka tega amat Bapak nyuruh anak Masuklah anak Calonkan diri Sebagai anggota dewan Calonkan diri Sebagai lurah Sebagai camat Sebagai bupati Sebagai gubernur Bapak keterlaluan Pak Sufian Al-Tawri Marah-marah Ketika dia mendengar Ada sahabatnya Seorang ulama Diangkat menjadi mufti Di daerah Anu Apa katanya Siapa yang menghancurkan simpulan Sufian Al-Tawri menganggap Bahwa diangkatnya Sahabatnya Sebagai orang alim Menjadi mufti Mufti ini kan tau fungsinya Pak Pemerintahnya Apa itu Ulama-nya pemerintah Yang khusus bagian Memfatwakan ini dan itu Apa kata Sufian Al-Tawri Siapa yang mencelakakan Sukulan Dianggap mencelakakan Kepemimpin itu berat Umar bin Abdul Aziz Malah meratap Ketika dirinya Resmi terpilih Oleh Alul Halil Al-Akdi Sebagai Khalifah Nangis Kayak gak bertulang Tubuh itu orang Nangis Tergeletak terus itu Nangis Nangis Basah jubahnya Bagian depan Nangis terus Tiara Dan mulutnya berkata Alul Halil Al-Akdi Keluar langsung Pesta Se-Indonesia Orang dengar Pestanya Sujud syukur lagi Pakai soting Sujud syukur Ini menandakan Bodohnya orang sekarang Udah lah bodoh Minta jadi pemimpin lagi Sedangkan mereka Kaliber-kaliber Tabi'in Tabi'in Jadi pemimpin Malah nangis Ngeratapin diri Kok bisa hidup Ya Allah Ya Allah Coba lihat orang sekarang Ini kepemimpinan Baik Lalu bagaimana Dalam masalah ini Amanah kepemimpinan ini Ibar Allah yang kami muliakan Yang akan Dipertanyakan Dan memberatkan Urusannya nanti Pada hari kiamat Adalah Ketika pemimpin ini Satu Satu Tidak peduli Dengan nasib Dengan kemiskinan Dan akan hajat Serta kebutuhan-kebutuhan Rakyat yang dipimpinnya Rasulullah S.A.W. bersabda Dalam hadis Surat Abu Daud Ibnu Majah Al-Hakim Hadis ini Dalam kitab Sarikh Kitab Sarikh Da'ul Al-Bani Mengatakan Bahwa hadis ini Sahih Kaum muslimin Man wallah Min umuril muslimina Syai'an Siapapun yang memimpin Kaum muslimin Fahtajabaduna Kallatihim Wahajatihim Wahfaqrihim Lalu dia menghindar-hindarkan dirinya Dari hajat Orang-orang yang dipimpinnya Tidak peduli Tidak mau tahu Ketika ada yang datang Malah dicegat oleh lapisan Birokrasi yang begitu Berlapis Sulit untuk bisa tembus Kalau Umar bin Khattab Gampang gak Orang Yahudi dari Mesir Datang Berkunjung ke Medina Al-Munara Ketemu Ketemu dengan Orang nomor satu Dalam Islam Umar bin Khattab Ketemunya dimana pak Di bawah Batang kurma Lagi nyandar Begitu gampangnya Pemimpin ditemukan Lah kalau sekarang Lapisan birokrasinya Begitu sulit Boro-boro Dapat proposal Udah pakai ribuan suara Pakai demo-demo Semacamnya Gak didengar Semua media Supaya Sengaja dibungkam Dia gak peduli Orang kelaparan Dia gak peduli Anak-anak yang gak bisa sekolah Dia gak peduli Dengan yang ini Dengan itu Tentang rakyatnya Apa kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ihtajaballahu Anhu Duna hajatihi Wakhallatihi Wafaqrihi Pada hari kiamat Allah juga menutup diri Dari orang ini Apapun orang ini Allah gak peduli Apapun hajatnya Daripada masyar Allah gak peduli Apapun yang dia Mau kan termasuk Setidaknya Bisa sedikit banyaknya Melobi Allah lah Memohon kepada Allah Pengampunan dan keringan Dan segala macamnya Allah gak peduli Allah tutup juga Ini pertama Karena dia di dunia Gak peduli Sekarang bukan gak peduli lagi Pak Malah ngusir rakyatnya Gusur sana sini Maaf kau muslimin Yang kami muliakan Kafir lagi Sedangkan muslim saja Dibiginikan Allah Nanti pada hari kiamat Dan kita Sebagian selaku muslim Paling mayoritas Malulah jadi rakyat Yang tinggal di Jakarta Sementara pemimpinnya Masih seperti itu Mesti dicangkel Mesti dicangkel tuh Maka wajib Satu DKI Jakarta Kompak Untuk nyongkelannya Semoga Allah Hinakan dia Karena dia telah Menghinakan agama Allah Dan kaum muslimin Penduduk DKI Asli Murni Lalu mendatangkan Manusia-manusia Dari kampung halamannya Yang gak ngerti Bahasa Indonesia Dengan KTP-KTP Tapi palsunya Hawla walakwata illa billah Bahwa muslimin Yang kami muliakan Selanjutnya Ma min amirin Asyaratin Illa Yu'tabihi Yawmal qiyamah Maghluulan La yafukuhu Illal adl Au Yubiqhul jur Siapapun pemimpin Yang sempat Dibawahnya Sepuluh orang saja Yang dipimpinnya Hah Siapapun pemimpin Yang sempat Dibawah kepimpinan Sepuluh orang saja Sekarang level Kepimpinan paling rendah Dibawahnya itu RT Pak ya RT ya Ada berapa orang Yang dipimpin Dibawah RT Wih Banyak Ada berapa Ada berapa kakak Lah satu kakak itu Bisa jadi lima orang Enam orang ya kan Ini sepuluh orang saja Jadilah yang dipimpin Kemudian kata Rasulullah S.A.W Dia tidak akan Pernah Allah selamatkan Pada hari kiamat Tidak akan Kecuali apabila Dia adil Kepada sepuluh orang Yang dipimpinnya ini Adil Kalau dia adil Kepada sepuluh orang Yang dipimpinnya ini Kalau dia adil Nah itu level camat Dan itu pun camatnya sekarang Sudah camat kebablasan Maksud camat kebablasan apa? Maaf bukan camat RT maksud saya RT kebablasan Ini sepuluh Kalau RT sekarang Bisa-bisa seratus kakak Betul itu ya? Bisa-bisa seratus kakak Sepuluh aja Duh kayak gini Wajib adil pada mereka Maka adil itu Apa yang dimaksud dengan adil? Adil itu adalah Wad'u shi'fi mawda'ihi Meletakkan sesuatu Tepat pada tempatnya Anak usia sekolah Sudah wajib sekolah Maka harus Kalau orang tua yang gak mampu Sang RT Harus Mengupayakan Bagaimana anak ini Bisa sekolah Orang yang sudah dewasa Orang yang sudah Mampu untuk bekerja Sudah ingin untuk menikah Sementara ada kesulitan ekonomi Si RT harus mencarikan jalan Bagaimana dia bisa menikah Bagaimana dia bisa ditopang ekonominya Dicarikan jalan-jalannya Dan maaf pak Selama saya di Sydney Di Australia Pemerintah Australia melakukan ini Pemerintah Australia melakukan ini Para pengangguran disana dibiayai Pak sampai Dia punya kerjaan Dan pekerjaan itu Pemerintah yang mencarikan Masya Allah Kalau ada yang sudah pensiun Maka Dia akan diberikan Belanja-belanja bulanan Yang 600 sampai 650 dolar Sama dengan 6 juta Atau 5,5 juta Tiap minggu pak Dikasih oleh Pemerintahan Australia disana Ayah anda kita Yang usia 81 ini Kalau hidup lah di Australia Hah Mau haji tiap tahun bisa Baik Begitu pak Kau muslimin Selanjutnya Rasulullah S.A.W Insya' kita sampai jam berapa Yang benar Ya Allah Ya Allah Saya mengisi di Masjid Al-Azhar Mari saya cepatkan saja Kemudian Yang kedua Tidak peduli dengan agama rakyat Kalau ada wanita muslimah Nggak pakai jilbab Yang bertanggung jawab Nanti pemimpinnya Kalau ada rakyatnya Yang sudah wajib Solat laki-laki Tapi nggak solat Yang bertanggung jawab Nanti pemimpinnya Di hadapan Allah Ini amanah Jangan sok-sok Ingin jadi pemimpin Jadi camat Jadi lurah Jadi anu Tapi rakyatnya Di pertanggung jawabkan Nggak di hadapan Allah Solat rakyatnya gimana Diperhatikan nggak Tempat ada yang minum-minuman keras Dia yang akan ditanya Duluan pada hari kiamat Ya Allah Ini menjadikan para pemimpin itu Ketakutan pak Kalau dia beriman Ketakutan Bagaimana saya yang bertanggung jawabkannya Masih ingat nggak Bagaimana dengan presiden se-Indonesia yang dipimpinnya Maaf Pantas saja pada hari kiamat Paling banyak di dalam neraka Aku lihat dari umatku adalah Orang kaya Para pemimpin Orang kaya dan para Pemimpin Ini yang paling banyak ketemu Di dalam neraka nanti Para pemimpin rata-rata Dalam neraka pak Karena pemimpin yang nggak peduli Dengan agama rakyatnya Rakyatnya mau solat Nggak solat Sebodoh Rakyatnya mau mabuk Mau teler Sebodoh Rakyatnya mau melacurkan diri Mau dijual ke sana kamari Sebodoh Pemimpin macam ini Dalam neraka Ya hadisnya terang Jelas Kau muslimin Alangkah ngerinya Kalau sempat anak dan keluarga kita Yang memimpin Sementara yang dipimpin Kayak gini Berat jadi pemimpin Anies Baswedan Kalau dia tahu hadis ini Dia akan gemetaran lututnya Sampai meninggal Agus juga begitu Kalau dia dengar ini berita Kalau masih mau jadi pemimpin Mesti bertahun jawab Pakai kontrak dengan orang-orang beriman Sejakarta ini Karena ini berat Sampai ke akhirat Kalau gitu kami Nggak mau mimpin Lalu siapa Ahok yang naik Begitu Semua antum Nggak layak tinggal di Jakarta Nggak halal tinggal di Jakarta Dan apa Mau diserahkan ini negeri Kepada orang kafir Dayus Haram mencumbau surga Ayo pilihan yang mana Sulit ya Baik Kamuslimin yang kami muliakan Dan yang keempat Yang ketiga Sepertinya Kita memang harus Stop dulu sampai disini Saya minta maaf Pengajian kita dari jam 5 tadi Sampai sekarang Belum selesai sekarang Berarti akan ada sesi kedua Kalau umur saya masih ada Kita akan ketemu lagi Di pertemuan yang akan datang Insya Allah Malam ini saya harus pergi ke Masjid Al-Azhar Dan saya sudah jamak tadi solat Jadi Tafadzal Langsungkan salat Insya'nya Siapa keluarganya yang belum pernah Mendengarkan kajian Tak akhir zaman Saya akan uraikan disana Berkaitan Berkaitan Huluhara Akhir zaman Tafadzal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih